Intro Infrastruktur pelayanan publik di Kabupaten Lombok Utara mengalami rusak parah akibat guncangan gempa hampir satu bulan lamanya. Namun hal itu tidak menyurutkan Pemda Lombok Utara untuk melakukan aktivitas pemerintahan seperti biasa. Saat ini Pemda Lombok Utara mulai dari Bupati hingga DPRD untuk sementara berkantor menggunakan kontainer yang merupakan sumbangan dari sebuah perusahaan di Pulau Jawa. Kontainer sepanjang 6 meter tersebut selain dijadikan kantor juga akan dimanfaatkan sebagai ruang operasi dan lain sebagainya. Sementara untuk pelayanan OPD menggunakan tenda dari BNPB. Saya sekarang berkantor di kontainer. Jadi kontainer kita buat menjadi kantor, alhamdulillah kita dibantu oleh BNPB di Jawa Timur. Saat ini sekitar 20 bak kontainer yang didatangkan ke Lombok, 8 diantaranya telah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Dan sisanya diberikan kepada RSUP NTB dan RSUD Kota Mataram untuk dimanfaatkan sebagai ruang operasi pahian sementara. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Munandar, KET TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!